Pernyataan integritas di pohon integritas kita. Komitmen ini ditandai oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Poltekes Kemenkes Semarang, dengan menggantungkan pesan moral anti korupsi di pohon harapan. Dalam pesan moral itu bertulis bermacam harapan positif, termasuk mengajak semua mahasiswa dan elemen masyarakat tolak korupsi apapun jenisnya. Tidak hanya mahasiswa, pimpinan kampus, para dosen dan pegawai kampus juga ikut menggantungkan pesan moral di pohon harapan ini. Tidak hanya mahasiswa, pimpinan kampus, para dosen dan pegawai kampus ikut juga menggantungkan pesan moral di pohon harapan. Mereka sepakat berkomitmen menjaga kampus dari KKN. Ini adalah bahwa kami ingin berintegritas. Kami sebagai institusi peridikan vokasi di bidang kesehatan, kami ingin sebagai satger nanti yang ke depan untuk wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Yang saat ini kami sudah bisa, Alhamdulillah, berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dari Kementerian PAN dan RB. Dan kami tahun 2024 berjuang untuk meraih prestasi WBBM. Mungkin dari hal-hal kecil ya, kalau misalnya di lingkungan kampus, mungkin dengan cara berangkat tepat waktu, tidak mau lor, tidak terlambat, itu sudah merupakan salah satu cara kita untuk menghindari korupsi. Banyaknya peserta yang berkomitmen secara serentak perang korupsi, akhirnya momen ini mendapatkan apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Kami telah berhasil menciptakan prestasi inspiratif bagi kita semua di saat dunia sekarang ini dilanda dengan korupsi di mana-mana. Tapi hari ini kepada mahasiswa baru, kemudian karyawan, para dosen, dan juga direktur, sekena staff dan pimpinan, direktur Poltekes Marang, mereka melakukan fakta integritas, ditulis dalam suatu tulisan, dan digantung pada pohon untuk mengatakan tidak kepada korupsi. Kampus Poltekes Kemenkes Marang ini sudah mendapatkan predikat kawasan bebas korupsi dan akan terus ditingkatkan dengan semangat komitmen bersama ini.